Setelah memberikan motivasi kepada rombongan Kira Pemuda Nasional 2018, dilanjutkan dengan pelepasan pawai Kira Pemuda Nasional 2018. Pelepasan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha ditandai dengan pengibaran bendera. Dalam pawai ini juga diguti oleh drum band dan pasukan baris berbaris paski berah siswa SMA sekota Jambi. Para pemuda-pemudi Kira Pemuda ini akan mengelilingi 34 provinsi di Indonesia dalam waktu 73 hari. Hal ini sebagai bentuk persatuan Indonesia. Wali Kota Fasha mendoakan rombongan Kira Pemuda Selamat hingga tujuan. Agenda Kira Pemuda Indonesia juga diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya, siapapun presidennya kelah. Fasha menilai bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena menyatukan pemuda-pemudi dari berbagai daerah, berbagai suku, dan kebudayaan. Fasha mengatakan pemerintah daerah siap mendukung program ini. Untuk diketahui, setiap daerah menyirimkan dua perwakilan pada Kira Pemuda Nasional 2018. Kami bahwa kegiatan ini bermanfaat dan ini menjadi agenda nasional dan bisa dilanjutkan ke depan nanti. Siapapun pemimpin ke depan nanti, presiden ke depan nanti, rendahnya program Kira Pemuda ini adalah pembersatu pemuda. Yang tadinya dari Kota Sorong, Medan, Jambi, dan lain-lain tidak saling mengenal, tetapi dibersatukan dalam wadah Kira Pemuda ini. Kami pemerintah daerah siap mendukung, mensukseskan program Kira Pemuda Nasional ini. Terima kasih.